Akhir-akhir ini, alam sudah memberikan isyarat bagi kita manusia. Bahwasannya, tanda-tanda besar alamatul kubro semakin mendekat. Kian hari, duit kita semakin menua. Bencana alam datang silih berganti atas izin Allah. Membuat kita kewalahan. Air bah yang datang memporak-porandakan apa yang dilalui. Bencana banjir menegelamkan rumah kita. Getaran rumpa mengguncang bumi. Bahkan makhluk kecil pun meresahkan mulut kita ini. Belum terselesaikannya wabah ini. Seketika suara dentuman besar pun muncul. Gunung-gunung pun bangun dari tidurnya. Benda-benda langit begini melubahin bumi. Manusia pun bertanya, Ada apa dengan bumi? Mengapa ini terjadi? Sungguh, mereka adalah mahluk keputusan Allah untuk kita. Ini adalah pesannya agar kita kembali kepadanya. Agar kita mampu memperkuat keimanan dan ketakwaan kepadanya. Itu sungguhnya dibalik musibah itu terdapat hikmah dan pelajaran bagi mereka yang bersabar dan beri mati. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sadarkah kita berapa banyak dosa yang kita perbuat selama ini? Sungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang membangga-banggakan diri mereka sendiri. Dan yang tidak taat atas apa yang Allah perintahkan. Maka dari itu, sebagai manusia, hendaknya kita bertawabat dan kembali ke jalan Allah SWT. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang memohon ampun kepadanya. Mari, mari kita sadar betapa kecilnya kita dan betapa agungnya Allah. Padalkan hati kita untuk selalu terhubung dengan sanggung kita. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai halifah di muka bumi. Terima kasih telah menonton!